Pemirsa SMA Islam Rakyatul Husnan Bondowoso menggelar Purna Wiyata atau Wisuda. 119 siswa yang telah dinyatakan lulus ini diharapkan memiliki modal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, serta menjadi generasi muda penerus bangsa, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Purna Wiyata atau yang lebih dikenal dengan prosesi visi Pondok Pesantren Rakyatul Husnan, Desa Weringin, Kecamatan Weringin, Kabupaten Bondowoso, hari Minggu, akhir pekan kemarin. 119 wisudawan dan wisudawati siswa SMA Islam Rakyatul Husnan dikukukan dan dinyatakan lulus sekolah. Di acara wisuda ke-23 ini, Kepala Sekolah SMA Islam Rakyatul Husnan K. Haji Saifur Rahman menyampaikan pesan, agar ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memberi manfaat dan barokah bagi masyarakat sekitar. Tidak hanya mencetak siswa-siswi yang berprestasi di bidang akademik, SMA Islam Rakyatul Husnan Bondowoso, juga mendidik siswa sehingga berkarakter dan berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhir-akhir acara siang hari ini, kami berpesan kepada para alumik, para santri yang telah diwisubi hari ini, tetaplah semangat untuk tetap mencari ilmu, tetap terus berhubungan dengan guru-guru yang akan sampai putus. Tentunya itu yang akan membawa balokah kalian pada masyarakat nantinya. Dengan harapan tetap terus bersemangat untuk mencari ilmu. Saya senang banget kan udah sekolah selama 3 tahun, guru-gurunya baik, terus teman-teman saya juga baik. Sekolah di sini tuh nambah pengalaman, nambah teman juga. Buat adik-adik kelas, semangat belajar, tetap semangat. Pokoknya jangan patang menyerah, supaya kalian bisa mengejar cita-cita kalian. Acara wisuda siswa-siswi SMA Islam, Raiyatul Husnan Bondowoso, diadiri seluruh pengasuh dan keluarga besar pondok santren Raiyatul Husnan, orang tua siswa, serta Direktur Pusat Studi Banding Bahasa Asing Universitas Islam, Zainul Hasan Genggong Propolinggo, Mahfud Sulaiman. Rayaan wisuda ini dimeriakan berbagai acara, mulai dari tarian tradisional hingga penampilan paduan suara persembahan grup kesenian sekolah. Dari Bondowoso, Hana Purwadi, AINews, melaporkan.